Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Alhamdulillah ala kulli khalin Allahumma lakalhamdu hamdashyakinin ala musabihim Alhamdulillahi ala azimi rasiyyati Allahumma rasyukna syafa'at al-Husayn yaum al-Wurud Wathabitlana kutama syedkin indaka ma'al-Husayn wa ashabil-Husayn Alladina badalu muhaja'umduna al-Husayn alayhi salam Allahumma kunni waliikal hujjati ibnil Hasan Salawatuka alayhim wa ala aapaih Fi hadihis-sa'ah Wafikulli sa'atin waliyan wa hafidun Wa qaidan wa nasiran Wadalilan wa aynan hatta tuskinahu ardhukatau'an Wa tumati'ahu fiha tawilan Birahmatika ya arhamarrohimin A'zamallah ujurana Bi musabih Nabi Hussayn alayhi salam Wa ja'alana wa iyaakum Min attalibi nabi sarihi Ma'awalihil Imamil Mahdi min alimuhammad Alayhimussalam Para pemirsa Majulai Jabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa Ada dalam parokatul Muhammadiyah Yang mudah-mudahan senantiasa Ada dalam kedekatan dengan Maulana Abba Abdillah Hussayn alayhi salam Kita masih dalam Suasana dukacita Hari-hari dukacita keluarga Nabi Malam ini insyaallah adalah Malam Jumat 17 Muharram Mudah-mudahan Allah Senantiasa menggabungkan kita bersama Karavan suci keluarga Nabi Usama Imam Ali As-Sajjad Salamullah alayhi Sayyidah Sayyidah Al-Kubro Salamullah alayhi Sayyidah Umu Kulsum Salamullah alayhi Sayyidah Rukoya Salamullah alayhi Sayyidah Sukayna Salamullah alayhi Yang pada hari-hari ini Sedang menanggung Pujian yang maha dahsyat Demi memperjuangkan Hai hata minasillah Bergabung Dan meneruskan misi Abba Abdillah Imam Hussein Salamullah alayhi Mudah-mudahan kita semua Dan keluarga Senantiasa digabungkan Dengan mereka semua Al-Fatihah Tasbikuhu Salawat Wa Masyidah Teman-teman Marilah kita kirimkan dulu Pahala dari Ziarah kita hari ini Majlis taksiyah kita hari ini Majlis duka cita kita hari ini Majlis ilmu kita hari ini Untuk kanjeng Nabi Sallallahu alayhi Wasallam Dan keluarganya yang suci Salamullah alayhim Dan seluruh leluhiyatnya Salamullah alayhim Wa radiyallahu anhum Dan seluruh leluhur Nabi Salamullah alayhim Dan seluruh Para wali Para nabi Para rasul Para wali Para wasi Para sidikin Para syuhada Salamullah alayhim Para kekasih Allah Salamullah alayhim Dan pada para ulama Al-Mukhlasin Al-Mukhibin Bi Muhammadin Wa Ali Tauhirin Dari segala zaman Salamullah alayhim Terkhusus pada para guru Yang melaluinya Kita Diajarkan Untuk Senantiasa Mencintai Nabi Dan keluarganya Salamullah alayhim Berpegang pada Safi Naturnajah Untuk Beroleh Kedekatan Dan ampunan Allah Azza wa Jalla Allah yang Maha pengasih Lagi Maha penyayang Terkhusus pada Allah ya rahmuh Maki Yai Haji Dr. Jalal bin Rahmat Beserta Bunda Eskartini Syed Al-Habib Hussein Al-Habsi Syed Al-Habib Sekafal Jufri Syed Al-Habib Ayib Asagab Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini Ayatullah Al-Rezay Panahion Ayatullah Jawadi Amuli Syed Muhammad Hussein Toba Toba Syed Mutahari Dan Semua Guru-guru Kita Yang lain Yang kita sebutkan Maupun yang tidak Kita sebutkan Pula kepada Ayah Bunda kita Baik yang masih ada Maupun yang telah Meninggalkan kita Juga leluhur kita Handai tolan kita Dan orang-orang terkasih kita Dan para sahabat kita Dan semua keluarganya Dan seluruh Kamu'minin Mu'mina Dan muslimin Muslimat Al-Ahiyah Milmu'alambut Mudah-mudahan Pahala Ziarah Dan majlis duka Kita hari ini Ke Karbalah Tercurah bagi mereka semua Al-Fatihah Tasbikuh Salawat Wahummas Sali'ala Al-Muhammad Wa'ali Muhammad Wahummas Sali'ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Wahummas Sali'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Wajil Farujahum Warsukna Fiddunia Syiarotahum Wa'al-Khidha Fiddunia Wa'al-Khidha 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 Muhammad A'usubillah Minas Syaitan Bismillah Ra'umman Al-Hamdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dimana menurut Syedul Qaid doa Arofa Imam Hussein itu seperti memberikan pokok-pokoknya dan penjelasan-penjelasan lebih rincinya ada di dalam doa Imam As-Sajjati Hari Arofa juga yang termaktub dalam Sohifah As-Sajjati bagi Dr. Jawat Somali Syedul Qaid dan guru-guru kita yang menghantarkan pada kajian ini kita sampaikan dulu Al-Fatihah karena menurut pesan dari Allah Yarham guru kita semua Ustadz Jalal kalau ingin memahami sebuah buku atau sebuah pelajaran kirimkanlah Fatihah pada mu'alifnya Al-Fatihah Tasbikul Salawat Para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Al-Fakir memberanikan diri walaupun miskin ilmu dan tak punya ilmu apapun yang mencukupi sekedar membacakan bersama-sama hikmah-hikmah ini sepemahaman Al-Fakir yang masih sangat dangkal mudah-mudahan guru-guru kita Allah Yarham Sajalal guru-guru kita yang lain berkenan menghadiri majlis ini dan menonton kita untuk berbicara benar berbicara yang terbaik dan peroleh hikmah terbaik Mari kita coba bacakan sebagian dari doa ini tapi dalam sebuah pemahaman bahwa ini adalah doa yang dibacakan Imam Hussin dalam haji terakhirnya ini adalah doa yang seolah-olah kalau menurut Jawa Tomal itu bahkan betul-betul menggambarkan apa yang akan terjadi di Ashura itu telah diantisipasi oleh Sayyidu Syuhada Imam Hussin dengan memperkuat dengan berdoa bersungguh-sungguh pada Allah akan memperkuat beliau akan dipuatkan akan memperoleh kemenangan yang sejati di dalam peristiwa Ashura sehingga kalau kita melihat isi doa ini Imam Hussin dan para ahli Karbala itu sama sekali tidak kalah sama sekali tidak kalah mereka betul-betul mencapai kemenangan yang hakiki ya laitani kuntuma akum faafuza fausan azimah wahai celakalah kami sekiranya celakalah aku sekiranya aku beserta kalian maka aku akan menang dengan kemenangan yang agung ya laitani kuntuma akum faafuza fausan azimah wahai duhai celakalah aku sekiranya aku beserta kalian maka aku akan menang dengan kemenangan yang agung tidak ada kekalahan di hari Ashura atau sedikitpun Ashura dan Karbala adalah kemenangan sejati kemanusiaan atas kenonman kebiadaban adalah kemenangan sejati kemanusiaan atas segala bentuk kezaliman Ashura adalah kemenangan sejati cahaya atas kegelapan kita akan bertabaruk dengan membacakan sebagian dari frasa doa-doanya dengan harapan wahai imam hussein tariklah kami dengan doa-doa mu dengan munajat mu menjadi kelompok mu karena sungguh kelompok mu adalah kelompok yang menang waya abal fadil abbas tariklah kami untuk menjadi tentara mu dan bergabung dengan mu karena sesungguhnya tentara mu adalah tentara yang menang sungguh engkau telah menyempurnakan istidmam taslim tasdik dan telah istidmam menyempurnakan al-wafa menyempurnakan janji dan menyempurnakan anus atau nasihat adinu nasihat menyempurnakan ketulusan betul-betul abal fadil abbas ini telah menyempurnakan berserah diri tasdik membenarkan menyempurnakan janjinya dan betul-betul tulus pada islam betul-betul tulus pada kanjang nabi sallallahu alaihi wa sallam dan keluarganya yang suci salam ula'alaim betul-betul tulus pada imam hussein salam ula'alaim dan keluarganya yang suci salam ula'alaim Allahumma salli ala muhammad wa alimuham Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin wa alimuhammad Ya Allah hilangkan perasaan takut dari apa yang aku takuti lindungilah aku dari setiap apa yang mengkhawatirkannya jagalah diriku dan agamaku dan dalam perjalananku fahfasni jadi ini menurut jahat somali ini merujuk pada perjalanan beliau ke karbala wafi ahli wa mali fahlufni untuk perasaan ini saya tidak menganjurkan kita semua merujuk pada terjemahan eksisting bahasa Indonesia tapi ini harus hati-hati sekali dan dalam keluarga ku dan hartaku sepeninggalku maka pelihara lah mereka kalau jahat somali terjemahkan and take care of my family after me mungkin lebih tepatnya and take care of my family wafi ahli wa mali maka jagalah keluarga ku dan hartaku sepeninggalku ini betul-betul merontokkan jiwa wafi safari fahfasni dan di perjalananku lindungilah aku wafi ahli wa mali fahlufni ya semuanya beliau serahkan pada Allah dan tidak mungkin doa beliau insya Allah kecuali benar-benar digabulkan dalam semua kemenangan itu ada sebuah penang merah yang sangat indah sangat dasar kepasahan total pada irodah Allah demikian kalau menurut guru kita semua kiai meftah istidmam dalam menyempurnakan dalam ridho atas kodoh Allah dan menetapi menjalani irodah Allah wafi ma rosakoni fabarik li dan dengan apa yang kau rezekikan padaku berkatilah aku ini rezeki ini bisa ditafsirkan dimaknakan rezeki lahir maupun batin dan sebetulnya tidak ada rezeki yang lebih tinggi ketimbang syahadah jadi kalau kita mendapat kesempatan syahadah bersama Imam Hussein salamullah itu adalah rezeki tertinggi karunia tertinggi itu pun kita minta diberkati dan tidak tersesat bukan merupakan syahadah palsu tapi syahadah hakiki kemudian menarik sekali setelahnya wafi nafsi fazalilni dan dalam diriku fazalilni sinakan aku dalam pandangan diriku subhanallah walhamdulillah bala ilaha ilawah walahu akbar dengan segenap keagungan spiritual Alimah Hussein salamullah beliau berdoa pada Allah dan ginakan aku dalam pandangan diriku sendiri nah ini penting sekali dalam beberapa bahasan kita berkaitan kistikmam atau menyempurnakan karena tanpa adanya karakteristik seseorang tidak merasa dirinya itu memiliki kelebihan sama sekali tanpa adanya karakteristik ini sangat mudah seseorang untuk tergelincir ke dalam ujub takjub pada dirinya sendiri Al-Ujubu saya akan membacakan beberapa riwayat terkait dengan hal ini dalam bab asaiton di kitab Nizanul Hikmah jilid 2 terbitan IJJ Al-Huda ini karya dari dikumpulkan hadis-hadis ini adalah ayatullah Allah Yarham Muhammad Ar-Roy Syahri bagi Ruh Bliang Suci Al-Fatihah Tasbigo Salawat hadis ke-3269 sebelumnya saya akan bacakan dulu petikan dari Al-Quran Aw-Zublam Nasaitan Rajim Waman Ya'asyu Anzikri Rahman Yukoyit Lahu Syaitanan Bahwa Lahu Korin dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Rahman kami akan adakan atau kami adakan baginya setan bahwa Lahu Korin maka dia atau setan itu baginya menjadi teman yang selalu menyertainya na'ud pindah menjalin ini menurut kitab Misanul Hikmah ini kita disuruh merujuk pada surat Al-Imran ayat 155 surat Al-A'raf ayat 27 dan Mariam ayat 83 nah dan menarik bahwa dalam hadis ke-3269 disini yang diriwayatkan yang diputip dari Al-Kafi justrua halaman 314 hadis ke-8 kola Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaihi wassalam bainama Musa alaihi salam jalisan iza akbala iblis tatkala Nabi tatkala Musa alaihi salam sedang duduk tiba-tiba iblis mendatanginya kola Musa Musa alaihi salam berkata kepadanya fahbirni bizambil lazi iza asnabahu penuh adama jika bani adam itu melakukan dosa itu istahwasta alaih engkau akan dapat menguasahinya kola berkata iblis atau iblis menjawab yang pertama iza a'jabat hunafsuhu jika ia sudah takjub atau kagum pada dirinya la'u subillah mendalih yang kedua was taksaro amalah dan menganggap banyak amalnya yang ketiga waso hurofi ainihi zambuh dan dosanya itu terlihat kecil di matanya jadi ada tiga hal yang setan akan bisa membuat menguasai diri kita na'udhubillah seperti halnya musuh-musuh imam hussein salam mula alaih menurut khutbah beliau salah satu khutbah beliau dari asyurah telah dikuasai setan beliau juga menggunakan kata yang asal katanya sama dan ini berasal dari al-quran juga kalau disini dalam hati sini istahwasta alaih engkau menguasai setan menguasai atasnya menguasai atas orang tersebut dan itu akan terjadi kalau Bani Adam melakukan tiga dosa ini yang pertama jika dia telah takjub pada dirinya dan tentu kalau orang takjub pada dirinya dia akan menganggap amalnya banyak was taksaro amalah dan orang yang takjub dan kagum pada dirinya akan dan kecil dosa dosanya di matanya itu kecil jadi tiga ini sebenarnya berkelindran sambil mengatakan ini ya al-fakir hanya bisa beristighfar dan berharap taufik dari Allah karena tiga sifat itu saya confirm itu ada pada diri al-fakir na'udzubillah mohon para pemirsa berkenan mendoakan al-fakir yang hanya menyampaikan saja kemudian diantara para pemirsa ada yang bisa terlebih dahulu membebaskan diri dari takjuban pada diri sendiri walaupun setitik dan bersama Imam Hussein salamun alaih dan para ahli karbala istighmam menyempurnakan kebaikannya yaitu salah satunya dengan cara senantiasa mengecilkan menganggap kecil semua amal dan menganggap besar seluruh dosa-dosa kita betapapun kita anggap kecilnya dan tidak pernah puas tidak pernah merasa sudah menyempurnakan amal perbuatan kita ya nah ini kembali ini sesuai dengan doa Imam Hussein salamun alaih dalam doa yawmul arofah wafi nafsi fazalilni dan dalam diriku maka hinakan aku ini kalau menurut saya Imam Hussein salamun alaih tahu betul betapa penyakit yang salah satu penyakit yang paling membahayakan manusia kalau dia menganggap besar dirinya ini penyakit kronis ya yang sangat lembut lebih lembut dari semut hitam di batu hitam di malam yang gelap bahkan mungkin lebih lebih tak terlihat lagi dari itu seperti jarah atom atau seperti gelombang kuantum yang betul-betul tidak bisa kita deteksi maka kita perlu berdoa khusus menyambut doa Imam Hussein bersama beliau wafi ma'roza koni faba'rikli dan atas apa semua yang kau resegikan padaku berupa keluasan waktu taufik untuk beramal baik untuk bersetekah bahkan hingga mencapai syahadah namun demikian wafi nafsifadhalilni maka dalam diriku hinakkan aku jangan sampai diriku memandang diriku sendiri itu hebat sedetik pun ya Allah karena takutnya waktu sedetik terjadi itu kita waktu nasa na'udhu filah min dalik namun demikian wafi a'yunin nas fa'azimni dan di dalam pandangan manusia fa'azimni muliakanlah aku nah jadi ini indah sekali kita mohon sama Allah agar tetap dikaruniai ketawa Tuhan yang sempurna sampai lo lahir batin dan sir sampai hati relung terdalam satu keadaan dimana tidak ada ketakjuban pada diri sama sekali sehingga setan tidak bisa menguasai kita namun di sisi lain di depan makhluk kita minta pada Allah agar kita dimuliakan dari a'izatun nafs itu adalah hal yang penting bukan berarti kita menghina mohon pada Allah kita hina di depan diri kita sendiri terus kita menghinakan diri di depan manusia tidak karena manusia harus punya kehormatan itulah yang sering disebutkan hai hata minah zillah jauh jauh kita semua dari kehinaan dan apa itu kehinaan terutama adalah melakukan maksyiat tidak taat pada Allah jadi kalau kita diminta atasan kita misalnya menyajikan barang-barang haram melakukan tindak haram hai hata minah zillah jadi perlu orang itu takut dan segan pada kita tapi di sisi lain kita sama sekali tidak boleh terjebak pada takjub pada diri sendiri demikian sulit sirotol mustadhim ini jadi wafi nafsi wafi nafsi fadalilni wafi a'yuni nas fa'asimni kembali dari misanul hikmah yang dikompilasi oleh ayatullah Muhammad Qaisyari jilid 1 bab utang imam hussein jilid 1 ini hadis 434 anhu min kalamihi yauma asyuro darinya dari imam hussein salamullah alaih dari ucapan-ucapan imam hussein salamullah alaih di hari asyuro saya bacakan ketahuilah wa'inna da'iyab na'da'iyah sesungguhnya anak haram putra dari anak haram kita bisa bayangkan seorang selembut imam hussein salamullah alaih sampai menggunakan istilah ini menurut keterangan di dalam penerjemah ini maksudnya yazid bin mu'awiyah kalah minah adalah karena kelilaku yazid itu sendiri dan keluarga mu'awiyah pani umayah salam keluarga pani umayah waknatullah alaihim ala wa'inna da'iyab neda'iyah kotorok kaza bainas nataini telah menetapkan bagiku satu diantara dua pilihan bainasulati wadzillah yaitu antara menghilus pedang wadzillah dan kehinaan wa'iha wa'iha tamina zillah dan semoga kami dijauhkan dari kehinaan wa'iha 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 tamina zillah dan semoga kami dijauhkan dari kehinaan ini yang tadi kita ulang ha'iha tamina zillah talimat mambusin salam mula'alayh yang sangat terkenal Allah dan rasulnya wal mu'minun dan orang-orang beriman tidak menghendaki hal itu terjadi menimpak kami dan seterusnya jadi disini saya ulangi arti bahasa indonesiannya ketahuilah sesungguhnya anak haram putra anak haram telah menetapkan bagiku satu diantara dua pilihan yaitu asullah menghilus pedang wadzillah dan kehinaan yaitu baikat pada yasid ini keterangan dari benterjemah wa'iha tamina zillah dan semoga kami dijauhkan dari kehinaan Allah rasulnya dan orang-orang beriman tidak menghendaki hal itu terjadi menimpak kami ini diambil dari al-luhuf hadis 97 Allah masalah Allah Muhammad wa'ali Muhammad wajil barujah jadi kembali kepada doa iman hussin salam Allah barusan yang barusan kita bacakan wafi marozakoni fabarikli dan atas apa yang kau rezekikan padaku berkatilah aku wafi nafsi fazalilni maka dalam diriku hinakanlah aku wafi a'yunin nas dan di dalam pandangan manusia fa'azimni maka muliakan aku hayhat minas jauh semoga Allah menjauhkan dari kita semua kehinaan kehinaan untuk berbuat maksiat kehinaan untuk bersekutu dengan kezaliman kehinaan untuk membela orang-orang yang zalim na'udzubillah kehinaan untuk mendukung kezaliman na'udzubillah kehinaan untuk makan barang yang haram na'udzubillah dan selamatkan aku dari kejahatan jin dan manusia jadi keadaan fisik yang demikian parah dan menyadihkan dari Imam Hussein salam secara lahir ya nampaknya kalah menjadi korban namun Imam Hussein salam dan para Suhada Karbala adalah pemenang yang sejati sampai detik terakhir mereka jauh dari kehinaan mereka beroleh kekayaan yang hakiki mereka selamat secara hakiki selamat dari seluruh tekanan seluruh penindasan seluruh kekejian pasukan Yasid bin Muawiyah pasukan Umar bin Sa'ad pasukan Ubayadillah bin Syed Laknatullah Allah walaupun Imam Hussein salam Allah akhirnya secara fisik dipenggal oleh pasukan Umar bin Sa'ad yang dalam riwayat yang masuk adalah Shimir yang memenggalnya Laknatullah dengan seluruh dengan seluruh berita yang beliau alami Allah selamatkan Imam Hussein dan berikan kemenangan yang agung seagung-agungnya Ayatullah Jawat Somali berulang-ulang menekankan kalau kita ingin mengubah diri kita mengikuti Imam Hussein salam Allah kita tidak boleh memandang Karbala sebagai kekalahan kita tidak boleh memandang Asyuro sebagai suatu kekalahan tapi suatu kemenangan hakiki kemenangan terbesar salah satu kemenangan teragung dalam pentas kemanusiaan salah satu kemenangan teragung di semesta wujud ciptaan Allah ini Allahumma sholai'ala Sayyidina Muhammad wa'ali Sayyidina Muhammad wabizunubi falataf tohni kita teruskan ya dan dengan dosa-dosaku jangan kau jelekkan aku nah ini yang penting yang membuat seseorang jelek itu adalah dosa-dosanya jadi dalam seluruh perjuangan Imam Hussein salamu'aleh dan para hibarbala mereka istidh menyempurnakan semuanya akan mengambil yang paling utama tidak mendahului menyerang musuh tentaranya Al-Khur datang dalam keadaan kehausan kalau diserang mungkin menang tapi malah apa yang dilakukan mereka Imam Hussein salamu'aleh memerintahkan memberi air bahkan melayani sendiri sekitar yang saya baca pasukan awalnya itu sekitar seribuan yang diberi minum Imam Hussein salamu'aleh dan keluarganya dan sahabatnya di Zuhusem pada sekitar tanggal 27 Zulhijjah tahun 60 Hijriah ya yang membuat seorang tuhina adalah dosa wabizari roti falatuh sini dan dengan rahasia-rahasiaku jangan kau hinahkan aku nah ini kita ini Imam Hussein salamu'aleh seolah mengingatkan kita juga bahwa ada sesuatu yang disebut sir yang terdalam dari yang terdalam di hati kita ini jangan sampai lahiriahnya kita itu baik mungkin atau batiniahnya kita itu merasa diri kita itu baik ternyata di kedalaman hati terdalam ada hasad ada ujub ada riak ada ketidaktulusan ada selain wajah Allah yang kita cari na'udzubillah wabizari roti falatuh sini maka dengan jangan aku hinahkan aku dengan rahasia-rahasiaku ya Allah ubahlah rahasia-rahasia atau sirku ini menjadi baik dan jangan kau tampakkan sirku yang masih jelek di hadapan manusia baikkan sirku ini jangan sampai di kedalaman hakikat diriku ini ternyata aku bertransformasi menjadi sesuatu yang tidak koridoi dan sesuatu itu menghinakan aku wabi amali falatab talini dan janganlah engkau mengujikku dengan perbuatanku nah ini menarik sekali ya jangankah kau balakkan aku dengan perbuatanku nah ini kalau menurut saya ini adalah prinsip asolatul amal yang bisa membuat kita mengalami bencana yang sejati itu adalah amal buruk kita amal kita yang tidak sesuai ridoknya misalnya seseorang terjerumus membunuh orang lain secara tidak halal na'udzubillah ini betul-betul menghancur leburkan kita atau yang seperti pesan ustazjal jangan bakar taman surga kita seolah-olah sudah beramal baik bahkan tapi tidak pernah naik ke langit kenapa? karena ada hutang orang yang belum kita tunaikan padahal kita mampu menunaikan kita tidak amanah atau karena kita memiliki amal batinnya yaitu selalu dengki pada saudara kita teman kita atau kepada siapapun atau kita merasa lebih tinggi ketimbang seseorang atau kita meremehkan seolah-olah dosa-dosa kecil kita ya ini adalah ujian yang sebenarnya yaitu ujian dari amal-amal yang kita lakukan apalagi yang kita lakukan sehari-hari yang tidak kita sadari wapi amali falatab talini jangan kau uji aku dengan perbuatanku selama musibah itu bukan menghancurkan agama menghancurkan amal-amal baik kita itu sebenarnya bukan musibah yang sebenar-benar musibah adalah yang menghancurkan seluruh amal baik kita dan nikmatmu nikmat-nikmatmu dan nikmat-nikmatmu janganlah kau cabut kami bisa menikmati kecintaan pada Imam Husin ini ya Allah ini adalah dari nikmatmu jangan amal kami mencintai Imam Husin salamullah ini menjadi balak buat kami karena kami merasa sudah mencintai Imam Husin salamullah buatlah kami selalu ingin mencintai Imam Husin salamullah tanpa pernah merasa bahwa kita itu sudah mencintai beliau dengan cukup sehingga menjadi sebuah kelanjutan kenikmatan terus-menerus sehingga maut menjemput kami ini sebuah penggambaran seperti hal kita ketahui bahwa Imam Husin salamullah ini adalah dari keluarga ahlu baik yang menurut salah satu riwayat rumah ahlu baik alaih musalam itu atapnya adalah aras Allah tempat persinggahan malaikat mereka terus-menerus dalam keadaan berdikir pada Allah dengan tingkat berdikir yang tidak bisa kita bayangkan aliran nikmat yang luar biasa Imam Husin salamullah meminta pada Allah agar aliran nikmat Allah yang nikmat mubuah nikmat imamah nikmat risalah nikmat ketaatan pada Allah nikmat cahaya ini tidak dicabut oleh Allah tidak ada daya dan upaya kecuali pada Allah dalam keadaan yang paling berat pun di Karbala beliau tetap minta aliran nikmat itu tidak terputus secara lahiria kita melihat beliau mengalami penderitaan yang dalam kitab Biharul Anwar misalnya ada sebuah riwayat dari Imam Rito salamullah yang mengatakan bahwa buka cita Imam Husin salamullah ini membuat Al-Maksumin menangis dengan air mata darah sampai berdarah itu saking pedihnya dan itu memang adalah sebuah anjuran buat kita dan menangisi Imam Husin salamullah dengan air mata darah itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa sekiranya Allah izinkan kita mencapai keadaan itu kita mohon pada Allah agar tidak dicabut dan sebagian ulama-ulama yang ikhlas dari Ahlul Al-Bait Al-Maksalam saya pernah baca itu mengalami mereka ketika majelis asa ada seorang muridnya bertanya apa benar riwayat yang mengatakan seperti itu beliau menunjukkan sapu tangannya itu sendiri yang untuk menampung air matanya itu darah jadi tidak hanya Al-Maksumin Al-Maksalam yang menangis hingga dengan air mata darah tapi sebagian para pecintanya tangisan pada Imam Husin salamullah ini adalah kenikmatan yang tidak akan bisa kita syukuri makanya dalam siara Asuro sujud kita mengatakan Allahumma kita akan lanjutkan pada bahasan kita selanjutnya jadi beberapa poin yang kita bahas hari ini adalah doa Imam Husin salamullah di doa Arofa ini diantaranya ada doa beliau agar selalu Allah memberkati apa yang dirizikikan padanya baik rezeki lahir batin maupun sir dan agar selalu wafi nafsi fadalil jangan sampai amal-amal ini tercampuri ketakjuban pada diri sendiri setitik pun wafi nafsi fadalil namun demikian di depan manusia muliakan aku jangan sampai kita ini menyerah pada penghinaan sesama manusia yang membawa kita kepada maksiat dan ketidaktaatan pada Allah pada nilai-nilai kebiadaban pada nilai-nilai yang tidak manusiawi dan dari keburukan jin dan manusia fasilim berilah aku keselamatan yang hakiki ya Allah sebagaimana kau telah selamatkan abadillah salamu'ala dan keluarganya dan sahabatnya dan para ahli karbala dan melalunya kau selamatkan Islam dan kau muslimin dari kehancuran agamanya Allahumma kun liwali kalhujat ibn ilhasan dan jangan kau hinakan kami dengan dosa-dosa kami dan jangan kau jangan kau jelekan kami dengan dosa-dosa dosa kami jangan kau hinakan kami dengan sir kami sari roti kejelekan-kejelekan sir kami bersihkanlah sir kami sebersih-bersihnya bihakim Muhammad wa'ali Muhammad dan jangan kau cabut nikmat ad-din dinur rasul agama yang sempurna ini al-yauma akmaltu lakum dinakun wa'akmam tu alaikum nikmati waroditu lakum ul-islam adina jangan kau cabut din kami ini keyakinan kami ini khusnuduan kami kepadamu ini jangan kau cabut kau cabut zikir kami kepadamu persatuan kami denganmu ya Allah fikulisa atau fikulahin jangan kau cabut kepersatuan kami dengan safi natul rasul safi natul najah al-husin jangan kau cabut nikmat kami berupa kami berkendara di safi natul najah dan berpelita dengan misbah khul huda al-husin al-husin hingga maut menjemput kami juga mungkin beberapa poin-poin dari hikmah arofa ini mudah-mudahan melewatinya kita bergabung dengan imam husin salam dan dukacita asyuhro kita menjadi dukacita asyuhro yang mentransformasi diri kita menjadi karbalai sebagaimana pesan guru kita Allahyarham Ustaz Jalaluddin Rahmat tidak semua orang yang menangis karena imam husin itu karbalai tidak semua orang yang datang ke karbalai itu karbalai mudah-mudahan melalui seri pengantar doa arofa ini kita selangkah demi selangkah sejengkal demi sejengkal saya berharap taufik Allah Allah marzukna taufik koto kita semakin dekat dengan imam husin salam semakin dekat dengan sayyid bin abdullah al-hanafi semakin dekat dengan hafib al-mazuhir semakin dekat dengan maizam at-tamar dan mereka yang setia pada imam husin salam dan ayah hendaknya dan kakeknya dan ibundaknya dan keluarganya yang suci salam dan setia pada al-quran hingga bertemu di al-haut abadan ma bagi tu wa bagi al-layl wal-nar wa la ja'alahu allahu akhir al-ahadi minni li siyaratikum as-salamu ala al-husayn wa ala aliyy ibn al-husayn wa ala awlaatil husayn wa ala ashabil husayn Allahumma Allahumma salli ala muhammad wa alim muhammad Allahumma laka alhamdu hamda shakirin ala mushabib alhamdulillahi ala azim irasiyyati Allahumma rizukni shafa'at al-husayn Allahumma rizukna shafa'at al-husayn yawm al-warud wa sabit lana qadam sidq inda qamal husayn wa ashabil husayn al-la zina badalu muha jahu dunal husayn alaihissalam marilah kita tutup majlis duka husayni ini dengan membacakan doa mengirimkan semua pahalanya pada yang telah kita sebutkan di awal tadi semuanya mudah-mudahan pula melaluinya semua yang sakit disembuhkan Allah ya Allah ya salam ya salam ya salam yang berhutang ditunaikan Allah hutang ya ya Allah ya rosak ya rosak ya rosak yang berdosa diampuni Allah ya Allah ya ghofar ya ghofar ya ghofar yang sedang menerita berbagai macam meneritaan dilepaskan Allah dari deritanya dan berbedaan Allah sampaikan kabar kegembiraan kebahagiaan pada seluruh ahli kubur minal mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat terutama orang tua kita yang sudah meninggalkan kita saudara-saudara kita Kang Muhammad Benny Wardana Pak Benny Kurniawan dan semua yang sudah meninggalkan kita Bapak Ibu Ayah Anda Ayah Anda dari Ketua Jabi Pak Samsudin Ayah Anda Mertuanya juga Ayah Anda dari dan Ibu Anda dari sahabat kita dan guru kita semua Maulana Muhammad Neliaser dan semua yang telah meninggalkan kita yang lain-lain yang bisa juga disebutkan para pemirsa walaupun yang gak kita sebutkan dan Allah sampaikan semua kebahagiaan Hussein ini kebahagiaan tangisan Hussein ini kecintaan pada Imam Hussein ini keberkahannya melimpah pada mereka semua syafaat Imam Hussein salamu'ala hingga kita bersuak di sana Bismillahirrahmanirrahim salli'ala Muhammadin wa'ali Muhammad fil awalin salli'ala Muhammadin wa'ali Muhammad fil akhirin salli'ala Muhammadin wa'ali Muhammad fil malailalah salli'ala Muhammadin wa'ali Muhammad fil mursalin Allahumma'atwi Muhammadan al-wasilat tawasyarah fawadarajat al-kabirah Allahumma'ini aman tubi Muhammadin walam aroh falat tahrimni yaumal kiamati rukyatah warsukni sohbatah watawfani alamin latih waskini minhawdi masroban rawian sa'ihun hani'an inna Allahumma'atwi al-kabirah al-kabirah Allahumma'atwi al-kabirah Allahumma'atwi Terima kasih.